Rasulullah s.a.w bersabda Salat berjemaah lebih diutamakan daripada salat sendirian berbanding 27 kali derajatnya. Si As, dia salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai isya berjemaah. Berarti 1 hari dia 5 waktu salat. 5 waktu salat dikali 27, berarti dia mendapatkan 1 hari 135, zuhur. Si B, si B salat sendirian dapat 1, berarti 1 hari dia mendapatkan 5 kali salat, zuhur. Si A kita hitung per bulan, berarti tadi si A 5 kali 27 keluar 135. 135 dikali 30, karena 30 hari yaitu 1 bulan. Akan keluar sebanyak 4.050 salat. Sementara si B yang salat sendirian 5 kali 1, 1 hari hanya dapat 5, kali 30 hanya mendapat 150. Jauh sekali perbandingannya, itu baru 1 bulan. Coba kita lihat lagi 1 tahun, yang tadinya 4.050 salat si A dalam 1 bulan dikali 12. Si A mendapatkan dalam 1 tahun 48.600, itu per tahun. Si B salat 150 kali 12 hanya keluar angka 1.800. Berapa tahunkah si B untuk se-level dengan si A? Si B hanya dapat 1.800, si A dapat 48.600. Berarti cara menghitungnya 48.600 dibagi 1.800. Keluarlah 27 tahun bedanya. Coba perhatikan di sini, 27 tahun si B untuk mengejar level si A. Itu baru 1 tahun. Berarti si A sangat untung karena bertambah bonus 27 tahun. Itu baru 1 tahun. Kalau 2 tahun, 27 kali 2. 54 tahun. Lebih dari setengah abad dia mendapatkan bonus. Masya Allah subhanallah. Ini orang yang mengerti tentang bagaimana keberkahan bersama jemaah. Marilah kita sholat berjemaah. Jangan sampai kita tinggalkan. Amat sangat rugi kalau kita tidak sholat berjemaah. Terima kasih telah menonton.